Seorang pengendara sepeda motor melayangkan protes saat terjaring razia tertib masker di Kemayoran Jakarta Pusat. Ia berdali hanya menurunkan maskernya sebentar karena ingin membersihkan kotoran yang menempel di hidungnya. Pengendara sepeda motor ini tidak terima saat laju kendaraannya dihentikan anggota Satpol PP Kelurahan Kebon Kacang dalam razia tertib masker di Jalan Benyameng Sueb, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Di hadapan petugas, pria ini berdali hanya menurunkan maskernya sebentar lantaran ingin membersihkan kotoran di hidung. Namun alasan ini tidak digubris petugas. Sanksi sosial berupa membersihkan fasilitas umum tetap diberikan petugas. Ya kalau emang saya juga bingung lagi ngupil juga. Lagi ngupil disuruh itu saya juga bingung. Tapi itu ada di peraturan tadi ditanya, enggak? Enggak ada. Lagi ngupil enggak ada peraturannya. Dalam razia tertib masker pada hari pertama perpanjangan PPKM level 4 di Jalan Benyameng Sueb, petugas menindap 50 pelanggar protokol kesehatan. Mereka kedapatan tidak mengenakan masker dengan baik dan benar, yaitu menutup hidung, mulut, dan dagu. Sudah 50 pelanggar kami dapati. Kebanyakan mereka yang tidak menggunakan masker atau gimana bang? Atau tidak sempurna masker ya bang? Kebanyakan yang tidak sempurna. Benarnya kalau masker yang sempurna itu disesuaikan dengan peraturan gubernur nomor 3 tahun 2021, penutupi, jagu, mulut, dan hidung. Kebanyakan maskernya turun ke bawah. Nah itu tugas kami untuk mengingatkan kembali. Terima kasih telah menonton!